Pemirsa dalam rangka untuk mencapai target vaksinasi di Kabupaten Pidi, Polres Pidi menyiapkan berbagai hadiah untuk masyarakat, termasuk tiket umrah. Kemudian Kapolres Pidi juga memberikan hadiah kepada Gampung Tufah Jelatang karena mencapai vaksinasi 100%. Gampung Tufah Jelatang, Kecamatan Gelumpang III, Kabupaten Pidi, mendapat apresiasi dari Polres Pidi sebagai Gampung yang sukses vaksinasi mencapai 100%. Kapolres Pidi AKBP Padli didampingi Ketua Bayangkari Cabang Pidi, Nyonya Yayuk Padli, memberikan piagam dan satu unit hand tractor kepada Gampung Tufah Jelatang sebagai wujud penghargaan. Penyerahan hadiah penghargaan itu berlangsung di halaman Mako Polsek Gelumpang III. Kemudian Ketua Bayangkari Cabang Pidi, Nyonya Yayuk Padli, turut menyerahkan seekor kambing kibas kepada masyarakat Gampung Tufah Jelatang. Kapolres Pidi AKBP Padli mengatakan, saat ini yang sudah menerima vaksin DPD mencapai 167 ribu atau 49%. Kapolres mentarget pada Januari mendatang vaksinasi DPD bisa mencapai 70%. Dengan data yang ada di PIKER Dinas Kesehatan, sampai dengan hari kemarin, Alhamdulillah untuk seseorang kita yang sudah tervaksin di Kabupaten Pidi, sebanyak 167 ribu atau sekitar 49% lebih. Dan insya Allah, target kita pada minggu pertama bulan Januari, kita sudah mencapai 7% sudah dengan rakan pemerintah. Alhamdulillah untuk saat ini luar biasa. Animo masyarakat yang awalnya dulu pada bulan Agustus sekitar 700 orang per hari, hari ini sudah bisa 5.000-6.000 per hari. Sementara kecik Gampung Tufah Jelatang, Nasaruddin mengatakan, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi sehingga mencapai 100%. Ia menyebutkan dari 153 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 592 jiwa, yang wajib divaksin sebanyak 398 jiwa, dan selebihnya merupakan balita dan ibu hamil sehingga tidak divaksin. Caranya kita mengajak masyarakatnya melalui musyawaranya di Menasak, kita sampaikan pada masyarakat, mari kita sama-sama kita sebagai penerima, baik itu penerima bansos BPMT dan PKH dan BST dan BLT, itu bersifat bansos dari pemerintah. Karena program vaksinasi itu program pemerintah. Tadi bansos pemerintahnya kita terima, vaksinasi yang program itu kita ikuti. Kapolres PD berharap proses vaksinasi di Gampung Tufah Jelatang dapat dicontohkan oleh gampung lain, guna untuk mempercepat pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten PD. Saat ini terdapat tiga kecamatan yang capaian vaksin tinggi, yaitu kecamatan Gelumpang 3, Simpang 3, dan Mutihara. Dari Kabupaten PD, Rudy Loka melaporkan.